Pemirsa, setelah resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia, 11 uang rupiah kertas desain baru diburu masyarakat di Serang, Banten. Pengenalan bertugas Bank Indonesia di lokasi pasar menjadi incaran, banyak pedagang dan masyarakat yang mengantri untuk menukarkan uang pecahan lama dengan uang baru tersebut. Uang rupiah tahun edisi 2016 baru saja dirilis. Di Serang, Banten, warga antusias menyambut setelah disahkannya desain baru uang rupiah tersebut. Di pasar Induk Rau, para pedagang bergantian menukarkan uang pecahan lama dengan uang desain baru kepada para pegawai Bank Indonesia yang mencoba memperkenalkan uang baru ini. Di lokasi ini, banyak pedagang dan warga penasaran dengan desain baru yang terlihat mirip dengan dolar tersebut. Di lokasi penukaran yang disediakan Bank Indonesia, sejumlah orang mengantri untuk menukarkan uang rupiah lama. Mereka penasaran dengan rupa desain baru uang rupiah. Kepala cabang Bank Indonesia Perwakilan Banten menyebutkan, penukaran uang pecahan baru secara resmi bisa dilakukan sejak hari ini. Antusias masyarakat sangat besar. Setidaknya, Bank Indonesia Perwakilan Banten menyiapkan uang desain baru senilai 2 miliar rupiah yang diprediksi dalam waktu 3 hari akan ditukar dengan uang lama yang ada di masyarakat saat ini. Namun, bagi masyarakat tidak perlu khawatir. Uang lama masih bisa digunakan sampai ada penarikan. Gembira gitu, terharu gitu lah. Enggak sih, cuman ya agak ini aja gitu, beda gitu. Terkesan gitu lah, kalau yang lama kan udah bosan gitu. Kalau ini kan lain gitu. Agak aneh Pak, bentuknya gitu Pak? Iya bentuknya, agak ringan. Tipis atau yang mana? Tipis, tapi kayaknya kuat ini daripada yang lama. Enggak udah jelas angkanya, 5 ribu dan 2 ribu. Enggak begitu jauh sih. Kita memperkenalkan, karena hari ini telah dilauncing oleh Bapak Presiden, Tentunya masyarakat juga harus mengetahui bahwa uang tahun emisi 2016 sudah mulai diedarkan dan berlaku per hari ini. Ternyata kita lihat tadi, antusias masyarakat untuk bisa memperoleh uang baru. Jadi, karena ini cipatnya baru perkenalan, kami mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin menukarkan bisa datang ke kantor Bank Indonesia. Kalau uang baru ini, tadi juga udah dijelaskan bahwa tanda pengamanannya juga lebih banyak. Jadi, seperti kita ketahui, untuk mengenal pertama kali adalah menggunakan 3D, dilihat di Rabah, di Terawang. Pertama kali ya, bagi masyarakat awam. Tapi kalau kita ingin tahu lebih, dalam lagi bisa menggunakan alat ultraviolet. Di situ kita bisa melihat bahwa ada tanda-tanda pengaman. Misalnya, yang tadinya tidak kelihatan secara umum, dengan ultraviolet bisa terlihat bahwa ada tanda-tanda pengaman di uang tersebut. Uang yang lama masih berlaku sampai dengan nanti apabila ada pengumuman ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Jadi, masyarakat tidak usah khawatir, uang yang sekarang masih dipegang masih berlaku. Khusus untuk 3 hari ini, kita karena masih bersifat perkenalan, di Serang kita siapkan 2 miliar dengan berbagai pecahan, mulai 100 ribu kertas sampai 100 logam. Pihak Bank Indonesia menambahkan desain uang baru dirancang sedemikian rupa, agar dekat dengan kaum tunanetra. Semakin kecil nilai mata uang, maka jumlah garis yang tertera di pinggir mata uang akan semakin banyak. Dari Serang, Banten, Chandra Ramadhan, Kabar 5 TV, mengabarkan.